Nah soal nomor 1, arus bolak-balik yang mengalir pada suatu pengantar dituliskan dengan persamaan diketahui I sama dengan 2 sin 50 Pt dikurang P per 2. Nilai arus efektif dan arus rata-rata yang mengalir pada pengantar tersebut berarti yang ditanya itu adalah I efektif dan I rata-rata. Nah oke kita jawab, kita cari dulu ini adalah I maksimum ya, I maksimum yang bagian 2 ampere berarti I efektif, I efektif itu adalah I maksimum dibagi dengan akar 2 berarti I maksimum 2 per akar 2 sama-sama kita kali akar 2 berarti 2 akar 2 per 2 yaitu akar 2 ampere berarti I efektifnya akar 2 ampere. Kalau yang ditanya I rata-rata, berarti I rata-rata sama dengan 2 kali V maksimum dibagi dengan I ya, 2 kali, eh kok V maksimum, I maksimum maksudnya ya, I maksimum per P, berarti 2, I maksimum itu 2 per P, jadinya 4 per P ampere. Jadi jawabannya akar 2 ampere dan 4 per P ampere yaitu C ya.